Timur Kofifa Indar Parawansa menghimbau kepada siswa-siswi SMA, SMK agar tetap belajar dan tidak mengikuti demonstrasi. Kofifa juga memerintahkan dinas terkait untuk memerintahkan kepala sekolah, mendata sekolah, yang ada siswanya tidak masuk sekolah agar bisa diketahui alasan tidak mengikuti pembelajaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dinas pendidikan tidak memberikan izin kepada SMA, SMK untuk mengikuti demo menolak RUU KUHP di DPRD. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat ditemui di gedung negara-negara di Surabaya. Kofifa memerintahkan dinas terkait untuk mendata siswa sekolah SMA, SMK yang tidak hadir ke sekolah dengan menghubungi orang tuanya. Kofifa meminta kepada kepala sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa anaknya tidak mengikuti pelajaran pada hari ini. Dengan disampaikan begitu pihak sekolah bisa mengetahui alasan siswa tidak mengikuti pelajaran. Dengan Pak Kepala PLT ya, PLT Dinas Pendidikan, Kepala-Kepala Sekolah sudah dikonfirmasi bahwa kita tidak mengizinkan anak SMA, SMK mengikuti aksi ini. Kita meminta Kepala Sekolah menyampaikan kepada orang tuanya. Kalau ada anak SMA atau SMK hari ini tidak masuk sekolah, maka kita meminta Kepala Sekolah menyampaikan kepada orang tuanya bahwa anaknya tidak masuk sekolah. Karena ini jam sekolah, SMA, SMK tidak libur hari ini di Jawa Timur. Jadi begitu. Dan kita terus mengkoordinasikan, tidak sekedar itu. Saya juga selain mengkoordinasikan para Kepala Sekolah, juga saya meminta di random beberapa titik sekolah. Jadi misalnya SMA terdekat ini SMA 6. Ada tiga yang tidak masuk, tapi konfirmasinya adalah sakit. Gitu. Jadi beberapa titik dari pagi saya sudah memonitor. Saya ingin menyampaikan SMA, SMK di Jawa Timur hari ini tetap pada proses belajar, mengajar seperti biasanya. Yang tidak masuk sekolah, saya minta tolong dikonfirmasi oleh Kepala Sekolah atau Guru Kelas, supaya para orang tuanya terkonfirmasi. Sehingga misalnya di SMA 6 terkonfirmasi, oh tiga orang, tidak masuk karena sakit. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang seperti kita lihat kemarin di Jakarta, kemudian ada yang luka dan seterusnya. Supaya orang tuanya tahu dan ikut bertanggung jawab. Konfirmasinya meminta Kepala Sekolah SMA, SMK di Jawa Timur untuk menghimbau siswa-siswinya agar tetap mengikuti proses belajar, mengajar seperti biasa.